Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Pagi Pemirsa. Magetan memiliki banyak sejarah peradaban Islam, salah satunya masjid kuno yang menurut sejarah dibangun oleh pengikut Pangeran Diponegoro. Masjid ini masih berdiri kokoh menjadi pusat kegiatan keagamaan. Inilah salah satu masjid kuno yang ada di Kabupaten Magetan. Masjid yang kemudian diberi nama Masjid Atakwa ini berada di Dukuh Godekan Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Arsitekturnya masih kuno, mayoritas bangunan masjid berbahan kayu termasuk dinding dan atapnya. Masjid ini diperkirakan dibangun pada tahun 1840 Masehi. Dibangun oleh Imam Nawawi yang merupakan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang lari ke sisi timur Gunung Lawu. Salah satu keturunan Imam Nawawi, Kiai Hamid, menceritakan awalnya dinding masjid berbentuk anyamat bambu. Seiring perkembangan waktu berganti dengan kayu, masjid ini sudah mengalami renovasi beberapa kali. Namun renovasi tidak merubah bentuk asal masjid yang saat ini sudah menjadi cagar budaya tersebut. Diperkirakan tahun 1840 Masehi, ini didirikan oleh dari piantun dari Barat, dari Yogyakarta, itu yang namanya Imam Nawawi. Itu menurut cerita, tapi tidak ada bukti yang konkret demikian. Itu menurut cerita itu pelarian dari Jawa Tengah sebagai penderek dari Padat Diponegoro.